Seorang siswi asal kota Bandung ini viral di media sosial setelah mengunggah video sekolah sambil berjualan makanan dan minuman. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, tampak siswi SMA itu sedang melakukan aktivitas berjualan ke kelas-kelas pada saat jam istirahat. Lalu perempuan yang asli bernama Makvira Sofaria Haini Saputri ini juga memperlihatkan dirinya sedang belanja barang dagangan di pasar. Barang dagangan yang ia jual yaitu aneka makanan ringan, roti hingga minuman dan jajanan lainnya. Dikutip dari sebuah akun TikToknya, Makvira mengatakan jika hasil penjualan dari makanan dan minuman itu bisa untuk menambah uang jajan, uang saku hingga sisanya bisa untuk ditabung. Sontak video dokumentasi Makvira yang tak malu sekolah sambil jualan ini pun mendapat banyak respon dari netizen hingga viral. Menurut Makvira, setiap harinya ia mendapatkan omset 450 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah. Dari jumlah pendapatannya tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya menambah uang jajan serta ditabung untuk masa depannya. Makvira pun mengungkapkan jika ia tak malu berjualan di sekolah. Ia berharap kisahnya ini dapat menjadi inspirasi anak muda yang mau belajar untuk mulai berdagang. Miniflog tukang jualan di sekolah part 2 Hai guys, Masya Allah, di video sebelumnya itu viral banget jadi aku mau bikin video lagi. Ini jam 4 pagi aku langsung ke pasar, terus dibangunin dan diantar langsung ke pasar. Terus ini udah mandi, udah ke sekolah, ini setengah 6 dan lanjut aku lagang dulu pagi-pagi. Terus baca Quran dulu itu wajib, terus belajar. Belajar, jadi sebelum bel itu aku udah nyiapin barang-barang untuk ke depan biar langsung bel itu langsung ada di depan gitu guys. Terus aku langsung ke atas dan kalau pada agak keluar aku biasanya keliling ke kelas-kelas gitu sendirian, kadang ditemenin. Terus ini ke bawah dulu untuk ngambil buku matdas, karena di lantai 2. Terus ini aku udah ke kelas lagi, udah beres-beres buat nanti persiapan istirahat yang kedua, jadi biar jong-joon gitu guys. Terus aku siap-siap untuk persiapan sholat duha, karena pelajaran PABP. Dan nunggu istirahat yang kedua, dan ini udah bel. Dan di video yang viral itu aku bacain komen-komen, ternyata seru banyak doa baik dari kalian dan supportnya pastinya. Jadi makasih banyak buat kalian ya guys. Nah kalau udah beres istirahat yang kedua, langsung aku ke atas untuk pelajaran tahsin, dan ini sholat zuhur dulu. Dan kita belajar muriki, dan belajar Al-Quran, dan ini aku lagi dites sama temen aku. Terus kalau udah bel atau udah beres, itu langsung ke kelas masing-masing lagi, lanjut ke bawah. Terus ini belajar sosiologi, terus pulang deh. Nah kalau udah pulang, aku beres-beresin buat besok yang mau didagangin. Nah terus pulangnya aku jajan dulu Batago, dan ini besoknya hari Jumat, ke pasar lagi subuh. Cuman menurutnya itu emang sedikit, karena istirahatnya itu cuma 1 kali dan 15 menit. Dan ini udah masuk ke sekolah, terus ini pagi-paginya aku jualan dulu. Terus ini istirahat, seperti biasa sendiri, ngeladangin sendiri, biasanya itu dibantuin sama temen aku. Cuman dia lagi makan. Dan ini Alhamdulillah habis, cuman sedikit lagi, dan aku langsung jualin ke kelas aku, karena tadi gak sempet langsung ke atas gitu guys. Kemarin aku mau bacain komen kalian, dan pada banyak yang nanya, emang boleh jualan di sekolah? Itu boleh ya guys, boleh banget, cuman kita harus mengurangi sampah plastik. Dan ini aku lagi belajar sedikit-sedikit, karena pasti ada yang keburu, ada yang enggak pakai plastik gitu guys. Jadi maafkan aku kalau masih pakai sampah plastik. Dan ini alhamdulillah udah habis. Terus kalau udah belajar itu pulang, karena pulangnya itu jam 11.05. Lanjut pulangnya, aku bikin kertas buat nanti seni. Pokoknya makasih banyak buat yang nonton. Bye bye!